Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman dan seluruh ngapak semuanya Bertemu lagi dengan saya Pocah Ngapak Kali ini saya ada di Lapangan Desa Nontok Sebenarnya ini Cuacanya cukup panas ini teman-teman Tapi kebetulan Saat ini anginnya cukup kenceng ini teman-teman Dan saya juga Berada di bawah pohon seri Jadi walaupun cuacanya Panas ini terasa sejuk teman-teman Oke teman-teman dari sini Saya mau Menuju Mau berangkat ke desa Penusupan di kejamatan Silongo Kabupaten Banyumas Dan itu di belakang sepeda motornya Sudah siap Buat teman-teman dan seluruh ngapak semuanya Yang mau mengikuti Perjalanan saya Mari simak terus videonya Dan jangan lupa Yang baru menemukan channel saya Untuk subscribe Like dan juga komen Mari simak terus videonya Selamat menyaksikan Dan ini saya mau belok kiri teman-teman Dan ini saya mau belok kiri teman-teman Nah ini ada Jembatan kali tenggulun ini teman-teman Nah ini kebetulan di belakang saya Ini ada ambulan ini teman-teman Biar lewat dulu ya Ambulannya ya Nah ini saya sudah memasuki Gerumbul Ronten ini teman-teman Gerumbul Ronten itu berada di Wilayah Desa Notok teman-teman Terima kasih telah menonton Nah ini sekarang saya sudah di Perbatasan Desa Karangendep ini teman-teman Nah ini sekarang saya sudah memasuki Desa Karangendep Jadi untuk menuju ke Desa Penusupan itu Masih agak jauh teman-teman Desa Karangendep ini Berada di wilayah Kecamatan Patikeraja ini teman-teman Ini maaf ya teman-teman Kalau suaranya itu Kurang jelas ya Karena Anginnya itu kenceng ya Kalau naik motor ini Anginnya itu kenceng ya Jadi suaranya itu kurang jelas Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah ini saya sudah sampai di Desa Salangan Wetan ini teman-teman Kita lanjut lagi Perjalanannya Setelah Desa Salangan Wetan Nanti kita akan Sampai ya di Perbatasan Desa Penusupan Terima kasih telah menonton Nah ini sekarang saya sudah Masuk di wilayah Desa Penusupan teman-teman Nah ini di sebelah kanan ini adalah Lapangan Desa Penusupan teman-teman Nanti saya akan berhenti dulu disini Sekarang saya sudah sampai di lapangan Desa Penusupan teman-teman Di sebelah sana Banyak motor ya Ada sarapai itu disana Disana juga ada Sawahan itu Teman-teman Ini sawahnya terlihat hijau ini teman-teman Sementara disini mengering Tapi disini sawahnya ini hijau teman-teman Tanaman padinya terlihat hijau Nah ini di sebelah sini juga Tanaman padinya terlihat hijau ini teman-teman Nah ini Ini di musim kemarau Tapi padinya itu terlihat hijau teman-teman Nah itu di sebelah sana Juga tanamannya terlihat hijau Nah disini ada selang air ini teman-teman Nah mungkin ini airnya itu nyedot dari kali ya Untuk mengairi tanaman padi disini Pak Sekmatun apa? Nah ini Sekmusim kemarau ini Tapi ini tanaman padinya hijau pak Apa nyedot saking kali itu ya nek? Oh saking kali ini Oh kali ini sebelah merikung ya pak Oh ini Oh ini Oh ini Buat menonton toyannya ini Berdua rekasan ya pak Oke Ini 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 menyedot toyannya Kirang dinas pesan pak Di sana seminggu Ini urung dek siram Di atos lemah ya pak Iya Teman-teman Nah ini di bawah tanaman padi ini Ada banyak sekali cangkang telur Dan cangkang telur ini Digunakan untuk pupuk Karena cangkang telur itu dipercaya bisa Menyuburkan tanaman ya teman-teman Dan ini cangkang telurnya dimanfaatkan untuk Pupuk tanaman padi ini teman-teman Tapi ini sayang sekali ya Ini tanahnya kering ya Nah ini adalah Suasana Pesawahan di dekat lapangan Di desa panusupan teman-teman Ini panorama alam di sini juga Terlihat bagus teman-teman Sawahnya juga terlihat hijau Dan ini Area persawahan di sini itu Dekat dengan kali teman-teman Jadi selama Kalinya itu masih ada air Dimanfaatkan oleh para petani Disedot kemudian untuk mengaliri Area persawahan teman-teman Ini lumayan bagus ini Pertumbuhan tanaman padanya teman-teman Nah ini anginnya Kenseng ini teman-teman Nah ini tanaman padanya cukup lumayan bagus ini teman-teman Jadi ini memanfaatkan air dari kali ya teman-teman Selagi air kalinya itu masih ada Sedot untuk mengaliri persawahan di sini teman-teman Di sini di bawah tanaman padanya itu Banyak cangkang telurnya teman-teman Mungkin karena cangkang telur itu Memang bagus ya untuk Nutrisi atau vitamin untuk tanaman padi Jadi Dimanfaatkan untuk Pupuk tanaman padi teman-teman Terima kasih telah menonton! Pak Istirahatnya Pak? Iya Nyemprotnya Pak? Oh Apakah segini ini Pak? Bersih Oh Ini mendutauannya saking kali ya Pak? Sedotnya Ini 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 sawah tidak ada hujan ya Pak? Berarti tidak terang ini sedot sekarang kali ya Pak? Selagi kali ini Ada banyak ini ya Ya lumayan ya Pak? Kalau tidak terang ini udang ya? Ya Selama Bersih Bersih Iya Kalau tidak terang ini udang ya Pak? Daripada Orang ditanduri Kan orang Minta apa-apa ya Pak? Iya 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 Bersih pemandangan di desa ini dan di sebelah sana juga ada masjid itu teman-teman disana juga banyak perumahan warga buat teman-teman dan setelah ngapak semuanya itulah tadi perjalanan saya di desa penusupan di kejamatan Cilongo Kabupaten Banyumas semoga suasana desa ini bisa mengobati rasa kangen teman-teman yang hidupnya dari perkotaan yang lama tidak pulang kampung mungkin jika melihat suasana desa ini rasa kangennya bisa terobati teman-teman oke sampai disini dulu perjalanan saya pada kesempatan kali ini terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak dan menonton video saya sampai bertemu lagi di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati